Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat bintang saya menjumpa lagi dengan saya Tukur Rijal di channel nya Tukur Rijal DC jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba melakukan pemangkasan atau pruning ya pada bonsai kelapa jadi ini kelihatan bonsai daunnya sudah lebat ya pelopahnya pun tidak terawat Hai di para kesempatan kali ini saya melakukan pemangkasan pada daun bonsai ini kelihatan ya jadi teman-teman cara melakukan pemangkasan kita lihat dari batang dasarnya ya ini batang dasarnya ini daunnya sudah melebihi daripada batang jadi caranya kalau misalnya pelepah ini atau daun ini sudah melebihi daripada batang kita melakukan pemangkasan tujuannya untuk kesempatan batang ini bonsai sudah berumur sekitar 1 tahun cuman jarang melakukan perawatan makanya dia seperti ini ini tunasnya sudah nggak tahu aja dia jadi dia semakin memanjang jadi teman-teman sekarang saya mencoba melakukan pemangkasan atau pruning pada daunnya dan jamur semakin melebihi seperti ini ya ini sudah sama ya sama batangnya jadi dia gak lebih dari daunnya lagi nah seperti ini sekarang yang sebelahnya lagi kita lakukan juga ini pelepah ini kita bersih selamat menikmati jadi langkah selanjutnya kita menganjal daun yang tinggal ini oke teman-teman seperti ini dia ini kita ganjal sini ini sini 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 juga sekarang satu lagi agak lebih kecil ya karena ini yang pernah hanya tunas baru jadi jangan terlalu kuat kita ganjal ya kita ganjal ya jadi takut tunas barunya mati ya atau patah oke teman-teman pecinta mosai hanya inilah proses acara ploning atau pemengkasan pada mosai kelapa terima kasih telah mengaksikan video saya jangan lupa berikan komentar like dan subscribe channel saya untuk Kuri JalDC terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati